Walmarwata dan Marwah Walmarwata dan Marwah Kalau berkata siapa Ibnu Umar Lain Sa'aitu Seandainya Nis Lain Sa'aitu Niscaya jika Lari kecil aku Atau Jalan cepat aku Atau Ngincik aku Nah ini Fakodak maka Sungguh ro'a itu Aku melihat Melihat Rasulullah Pada Rasulullah S.A.W Ias Lari kecil siapa Nabi Lari kecil siapa Nabi Berjalan biasa Berjalan biasa Maksudnya tidak Lari kecil Fakodak ro'a itu Maka sungguh Melihat aku Maka sungguh Maka sungguh Melihat aku Rasulullah Pada Rasulullah S.A.W Iyam si Berjalan siapa Nabi Berjalan siapa Nabi Berjalan siapa Nabi Wa'ana dan Aku Iku Saykun Tuan Saykun Tuan Kabirun Yang Sangat Kabirun Yang Sangat Rawahu At-Firmidin Saat itu Seorang Tabiin Namanya Kasir Bin Juhan Berkata Saat itu Saya melihat Ibna Umar Atau Abdullah bin Umar Itu Melaksanakan Lari kecil Atau Ngincik Di dalam Sain Di dalam Tempat Sa'i Ya Umar itu Termasuk Salah satu Sahabat Muda Nabi Dia Anak dari Umar bin Khotob Melihat itu Saya kemudian Bertanya Apakah Engkau Lari kecil Di Tempat Tempat Sa'i Antara Sopah Dan Marwah Ketika Saya tanya Seperti itu Kemudian Ibna Umar Mengatakan Seandainya Nabi Atau Niscaya Jika Saya Lari Kecil Atau Ngincik Ya karena Saya melihat Nabi Lari Kecil Atau Ngincik Dan Seandainya Saya Berjalan Biasa Karena Saya juga Melihat Nabi Berjalan Biasa Bahkan Ketika Saya Sudah Tua Saya Juga Berjalan Biasa Berjalan Biasa Ini Menandakan Bahwa Lari Kecil Atau Ngincik Di Daerah Masaya Atau Daerah Tempat Lari Itu Ya Sifatnya Tidak Harus Tidak Harus Namun Umpama Kita Bisa Mampu Ya Bagus Berarti Asoba Sunah Maka Bagi Yang Laki Laki Yang Muda Ya Disunahkan Untuk Lari Kecil Ada Bagi Ibu Ibu Atau Perempuan Ya Tidak Diperintahkan Tidak Disunahkan Untuk Lari Kecil Jalan Biasa Dan bagi Orang Yang Sudah Tua Umpama Dia Jalan Biasa Tidak Papan Tidak Tidak Papan Itu Bukan Suatu Keharusan Suatu Keharusan Kita Lanjutkan Akhbarona Abul Hussein, Ibni Fudel, Al-Koton Amba'ana Abdullah, Ibni Ja'far, Hadasana Ya'kub, Ibni Supian, Hadasana Amr, Yakni Ibni Khalidin Al-Haroniyam, Hadasana Zuhir, Hadasana Ishaq, Kola Samiktu Ibnu Umar, Ibna Umar, Yakulu berkata, Ibna Umar. Baina Sofa atau Yakulu berdoa, Yakulu berdoa siapa Ibna Umar, Baina Sofa antara Sofa, Walmarwata, dan Marwah. Doanya Robi, Robi Firli, Warham, Wa Anta, A'azul Akrom, Wa Anta, A'azul Akrom, atau kalimatnya Anaka, A'azul Akrom, salah satu saja. Robi, Ya Tuhanku, Robi, Ya Tuhanku, Iqfirli, Ampunilah Aku, Warham, Dan Sayangilah Aku, Warham, Dan Sayangilah Aku. Wa Anta, Dan, Engkuh, Kalimatnya, Aw, Atau, Anaka, Sesungguhnya Engkuh, Ya Diambil satu saja. Kalau Wa Anta, A'azul Akrom, Atau, Anakal, A'azul Akrom, salah satu, bukan semuanya. Wa Antal, A'azul Akrom, Atau, Anakal, A'azul Akrom. Aw, Atau, Anakasunya Engkuh, A'azul, Maha Perkasa, Maha Perkasa, Al-Akrom, Maha Mulia, Al-Akrom, Maha Mulia. Rawahu, Al-Bayhaqin. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis dari Abu Ishaq. kata Abu Ishaq, saya mendengar Ibn Umar atau Abdullah bin Umar berdoa di antara Bukit Sofa dan Marwah, yaitu di arena Masaya tadi, tempat lari kecil tadi, yang sekarang ditandai dengan lampu yang berwarna hijau. di arena Masaya tadi atau di arena Sa'id tadi, memang tandanya ya lampu hijau itu. Lampu hijau itu. Nah, sepanjang lampu hijau itu, sekarang di sepanjang lampu hijau dulu hanya batas ujung dan ujung. Sekarang ditandai sepanjang arena Masaya itu ditandai dengan lampu hijau. Nah, ucapan atau doa yang dibaca antara lampu hijau sampai dengan lampu hijau. Artinya di tempat lampu hijau itu. Kalau dulu kan bahasanya dari lampu hijau ke lampu hijau. Karena yang dikasih itu lampu hijau satu dan ujung. Nah, sekarang itu sepanjang itu dikasih lampu hijau. Nah, ucapan atau doa yang dibaca di lampu hijau itu adalah Robic Firly Warham Wa Antal A'azul Akrom. Atau ya, Robic Firly Warham Anakal A'azul Akrom. Ya, boleh juga. Nah, itu ya dibaca. Itu berapa kali ya? Nanti sampai lampu hijau lagi. Pokoknya bisa dibaca tiga kali ya, tiga kali, empat kali ya, empat kali. Ya, sepanjang lampu hijau yang dibaca ya itu. Kita lanjutkan. Al-Mutamatiu Orang yang haji tamatu Orang yang haji tamatu Mata kapan Mata kapan Yuhilu Memakai Ikhrom dia Memakai ikhrom dia Bilhaji dengan haji Bapak-Ibu yang kami hormati Cara ibadah haji Yang dicontohkan oleh Nabi Yang diperbolehkan oleh Nabi itu Ada tiga cara Pertama adalah Ada yang namanya Haji Kiron Haji Kiron Arti Kiron itu Menggandeng Menggandeng Haji dan umroh dikatkan oleh Nabi Dijadikan satu dalam satu ikhrom Tanpa lukar Tanpa lukar Tanpa lukar Atau umroh dan haji dalam satu paket Dengan tanpa lukar Tanpa ada jedah lukar Namanya Haji Kiron Haji Kiron Namun syaratnya Haji Kiron Dia harus membawa Dam seekor Unta Yang dibawa dari mikot Maka zaman sekarang ini ya Tidak memungkinkan orang Melaksanakan haji Dengan Cara Kiron Kemudian Ada Cara yang kedua Yaitu Haji Ifrod Arti Ifrod itu Menyendirikan Antara haji Dan umroh Kalau Kiron tadi kan Menggandeng Menjadikan Umroh dan haji Dalam satu waktu Di bulan haji Nah kalau Ifrod Mengerjakan Haji dan umroh Terpisah Haji di bulan haji Kemudian Umroh di luar bulan haji Nah ini Namanya haji Ifrod Nah orang yang haji Ifrod Tidak kena dam Karena dia Melaksanakan Umrohnya Di luar Bulan haji Nah sedangkan Haji Tamatuk Itu melaksanakan Umroh di bulan haji Umroh di bulan haji Nah sehingga dia Kena dam Yaitu Satu ikor kambing Satu ikor kambing Dan setelah Melaksanakan umroh Dia lukar Kemudian memakai Pakaian ikhrom lagi Ketika tanggal Delapan Dulhijah Yaumu Tarwiyah Itu yang Disebut dengan haji Tamatuk Arti Tamatuk itu Bersenang-senang Karena ketika Sehabis Melaksanakan umroh Wajib Dia lukar Lukar Kemudian Dia bersemang-senang Memakai pakaian biasa Tidak pakaian ikhrom Bahkan Seandainya dia Membawa istri pun Saat menunggu tanggal Delapan Yaumu Tarwiyah Ini bisa saja Kumpul dengan istrinya dulu Itu yang Dikatakan haji Tamatuk Maka arti Tamatuk itu Bersenang-senang Tamatuk artinya Bersenang-senang Bukan tamatuk itu Tangi mangan Turu Ada yang Mengistilahkan Tamatuk itu Tangi mangan turu Tangi mangan turu Bukan begitu Haji kok Tangi mangan turu Ya ibadah Kita lanjutkan Akhbarona Ismail Ibn Masuddin Kala berkata Siapa Ismail Hadisana Kolit Kala hadisana Abdul Maliki An Atau An Jabir Kala berkata Siapa Jabir Kodimna Datang kami Kodimna Datang kami Ma'a Rasulillah Bersama Rasulillah Sallallahu Alayhi Wassalam Li Arba'i Li Arba'i Pada empat hari Pada empat hari Mal 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 Doina Yang lewat Mal Doina yang lewat Maksudnya yang lewat itu Dari bulan Dari bulan Dulhijah Dari empat hari Dari tanggal Dulhijah Min Dulhijah Dari Bulan Dulhijah Di tanggal Empat Di bulan Dulhijah Berarti Hari Arofah Tinggal Lima Hari Laki Fakulah Maka bersabda Siapan Anabiyu Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Akhilulukarlah Kalian Akhilulukarlah Kalian Wajah Aluha Dan menjadikanlah Hapada Ikhrom Hapada Ikhrom Umrotan Pada Umroh Umrotan Pada Umroh Padokot Maka Sempit Padokot Maka Sempit Bidalika Dengan Demikian Itu Perintah Dengan Demikian Itu Perintah Suduruna Opo Suduruna Hati Hati Kami Waku Baru Dan Besar Alaina Atas Kami Menganggap Besar Kalau Kemudian Lukar Di Dalam Melaksanakan Umroh Tadi Jadi Pakai Ikhrom Diniatkan Untuk Umroh Kemudian Lukar Setelah Itu Dia Bisa Makan Bisa Bebas Dengan Pakaian Ikhrom Bahkan Bisa Kumpul Dengan Istri Kami Merasa Enggak Enak Itu Masa Bulan Haji Haji Kumpul Sama Istri Maka Sampai Galika Demikian Itu Demikian Itu Berita Anmabiyah Pada Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Wakulah Maka Bersabda Nabi Ya Ayuhannas Wahai Manusia Akhilu Lukarlah Kalian Akhilu Lukarlah Kalian Falaulah Seandainya Tidak Falaulah Seandainya Tidak Opo Alah Hadiyuh Hadiah Alah Diang Mai Bersamaku Lafa Altu Niscaya Berbuat Aku Atau Mengerjakan Aku Mis Lalladi Seperti Yang Mis Lalladi Seperti Yang Taf Aluna Mengerjakan Kalian Fa'ahlalna Fa'ahlalna Maka Lukar Kami Lukar Kami Hatta Hata Sehingga Watikna Mengumpuli Kami Amnisa Pada Istri Wafa'alna Dan Berbuat Kami Mayaf Alu Apa yang Berbuat Atau Mengerjakan Siapa Al-Halalu Orang Yang Halal Orang Yang Halal Orang Yang Tidak Memakai Pakaian Ikhrom Hatta Sehingga Idrak Kana Ketika Ada Yaumut Tarwiata Hari Tarwiah Hari Tarwiah Itu hari Untuk Bersiap Siap Tanggal Delapan Dul Kijam Wajah Al-Nad Menjadikan Kami Makata Mekah Bidohri 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 Dengan Tempat Tinggal Punggung Tempat Tinggal Lab Bait Labaina Membaca Talbiah Kami Bilhaji Dengan Haji Bilhaji Dengan Haji Rawahu Anasain Bapak Ibu Yang Kami Hormati Di Dalam Hadis Yang Diriwayatkan Dari Atok Ata Jabir Dulu Ketika Nabi Melaksanakan Haji Haji Nabi itu Sebenarnya Sekali Yaitu Haji Wadak Tahun Sepuluh Hijriah Karena Sebenarnya Tahun Enam Hijriah Nabi itu Ingin Melaksanakan Haji Namun Dihalang-halangi Orang-orang Kafir Kureh Sampai Terjadi Perjanjian Kudebiah Tahun Enam Hijriah Itu Maka Baru Nabi Bisa Melaksanakan Ibadah Haji Tahun Sepuluh Hijriah Yang disebut Dengan Haji Wadak Saat Berangkat Dari Madinah Memang Jumlahnya Banyak Sepokoknya Orang itu Hanya Niat Berangkat Haji Itu Saat itu Belum ada Istilah Haji Kiron Haji Tamato Haji Ifrod Belum ada Istilah Itu Sepokoknya Yang Punya Unta Yang bawa Unta Yang Gak Punya Berangkat Berangkat Dan Semuanya Melaksanakan Umroh Umroh Rangkaian Umroh Itu Tawaf Dibaituloh Kemudian Dilanjutkan Salah Dua Rekadimakom Belakang Makom Ibrahim Dilanjutkan Sa'i Sopamarwah Itulah Yang disebut Dengan Umroh Umroh Wajib Setelah Melaksanakan Umroh Terus Nabi Memberikan Pengumuman Bagi Jamaah Jamaah Yang Tidak Membawa Dam Unta Bawa Unta Supaya Lukar Supaya Lukar Diniatkan Tadi Ikhrom Nyata Untuk Umroh Mali sebut Dikalah Itamatun Setelah Setelah Itu Lukar Memakai Pakaian Bebas Dan Bebas Seperti Orang Yang Tidak Memakai Pakaian Ikhrom Nah Dengan Perintah Itu Orang Suruh Lukar Iniatnya Haji Nabi Berita Berita Keberatan Para Sahabat Yang Disuruh Lukar Karena Mereka Tidak Membawa Hadiah Itu Dengar Oleh Nabi Terus Nabi Mengumpulkan Dikumpulkan Dikumpulkan Para Sahabat Eh Para Sahabat Sahabat Kun Eh Manusia Yang Kalian Tidak Membawa Hadiah Unta Silahkan Kalian Lukar Seandainya Saya Loh Enggak Membawa Hadiah Unta Saya Juga Akan Lukar Seperti Kalian Mendapat Penjelasan Seperti Itu Baru Orang Tuplong Oh Berarti Memperintah Nabi Ini Berarti Ini Juga Baik Ini Dikirain Orang Ini Bukan Dari Nabi Bahkan Nabi Umpama Saya Tidak Kadung Bawa Unta Wah Saya Akan Mengerjakan Cara Haji Seperti Kalian Seperti Kalian Ya Karena Sudah Mendapat Intruksi Dari Nabi Kemudian Orang Orang Yang Tidak Membawa Apa Itu Unta Ya Lukar Lukar Seperti Pakaian Biasa Bahkan Di Antara Kami Ada Yang Kumpul Istrinya Yang Bawa Istri Kumpul Suami Istri Sampai Kemudian Menjelang Hari Tarwiyah Tanggal 8 Dulhijah Baru Memakai Pakaian Ikhrom Lagi Dari Mekah Dari Mekah Jadi tidak Perlu Kemikot Dari tempat Dia tinggal Bahkan Bahkan Ada Istri Ifrod Itu Ketika Ada Istri Nabi Atau Salah Satu Dari Istri Nabi Yang Kemudian Dia Hed Sehingga Dia Tidak Bisa Melaksanakan Umroh Umroh Maka Kemudian Nabi Sudah Ikhrom Digunakan Tuhaji Saja Tidak Usah Lukar Tidak Usah Melaksanakan Umroh Umroh Baru nanti Setelah selesai Haji Melaksanakan Umroh Berarti Melaksanakan Umrohnya Diluar Bulan Haji Itulah Yang Dikatakan Haji Ifrod Orang Yang Haji Ifrod Tidak Kena Dam Alhamdulillah Jazakum Lakhirah Mudah-mudahan Allah Paring Manfaat Dan Barokah Kita Jidah Jidah Melingarkan Pesan Dari P.D.U. P.D.U. Memang C.S. Pelang Radio Samhan Suara hati Penyejuk jiwa Radio Samhan Suara hati Penyejuk jiwa Tribes Samhan Media 1. Siar Budaya 2. Da'wah 3. Siar Kesehatan Bersama P.D.U. C.S. 3. U. 3. 4. 5. 10. 10. 11. 14. 14. selamat menikmati apa itu Gus Longo? EDO kalau punya suplemen buat dibagi-bagi temen ini eh, tukung beli dong olahraga pakai satu-satu dong satu-satu dulu dicoba si C ini, si C ini si C ini, si C ini beli si C ini, si C ini si C ini, si C ini satu, cuma satu tukunggah sana satu, cuma satu ini, si C ini si C ini, si C ini si C ini si C ini, si C ini amin, amin amin, amin 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 kok cuma satu? gue satu botol gue satu botol raga beli masya Allah masya Allah ini, bahannya banyak banyak lancang tapi, kamu mau pakai dalu kamu harus kamu harus pakai itu kamu harus pakai itu otomatis ya? otomatis otomatis kalau kerajaan diunjung di sini tapi, kalau itu saya alhamdulillah jual kerajaan padahal aku tidak diw ini model saya ini model saya, ini ini jangan kerajaan kerajaan ini 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 kesehatan sepanjang umur monggo mas eri alhamdulillah jajak Allah kerajaan amin mudah-mudahan diberi umur panjang sehat amin amin kata capai ya alhamdulillah jajak Allah pak candra masih mau masih mau hukum ntar parokam amin sependungannya alhamdulillah sehat ya dengan pdo ini ya alhamdulillah jajak Allah pak kera pak lukman sehat obat dan doa ada di sini pdo 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 barokam halo teman-teman gua emin pahlefi gua pekerja sini gua mau ngajak kalian untuk mempunyai pdo karena pdo ini bagus banget untuk kesehatan rata kita dan juga kesehatan tubuh kita karena pdo ini mengandung minyak ikan dari ikan pak pdo ini suprumen anda lalu jangan lupa minum pdo ingat kesehatan maka ingat pdo 3 best samhan radio suara hati penyujuk jiwa surga ku rindu negeri ku bangun bersama pdo jalan terserah pdo sejati pasir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalkan nama saya haji singgir xVR lahir di jombang jawa timur 10 Oktober 1939 Jadi kira 81 Sekarang lebih malah Saya Pensium Maktus Polri Tahun 1995 Hingga sekarang ini Tempat tinggal saya Komplek Polisi Pengadukan Blok P nomor 1 Pancoran Jakarta Selatan Hingga sekarang ini Perlu Diketahui Saya itu ada punya dua keluhan Selama ini Kurang lebih dari 10 tahun Pertama yaitu Bula darah Yang kedua gatal-gatal Di kaki Lucunya Setelah saya Mengenal Namanya Sam Han Setelah saya beli radio Mendengar adanya Radio Sam Han Jual Bapak itu Dia menyediakan obat-obatan Untuk Kesehatan Maka saya Datang ke Sam Han Ada saksinya Di sini pegawai Yaitu namanya Pak Rokman Saksinya Waktu saya beli itu Jadi Seperti Kudis Di kaki kiri Dan kanan Setelah saya Obati Dalam timur Dua Itu hilang Sehingga saya Tuh iran Ini sulapan Apa-apa Itu yang pertama Yang kedua Yalah Mengenai gula darah saya Dan Poesterolo Ini Sudah saya Mengidap itu Hampir Kurang lebih Ada 9 tahun Hampir 10 tahun Saya datang ke dokter Memang iya Saya aktif dokter Iya Tapi Kenyataannya Masih belum juga Sembuh Turun naik Turun naik Turun naik Jadi Setelah saya minum BDO Dari Sam Han Ini Maka Alhamdulillah Ada Buktinya penurunan Hingga saat ini Usia saya Berapa 81 Gara-gara BDO Maka saya bisa Setelah 100 kg Jaraknya itu Hingga saat ini Ini Betul-betul Cerita yang Akurat Dan boleh tanyakan Tanggal kanan kiri saya Bagaimana Saya minumnya itu Yaitu Dua kali Jadi Kapsul Itu Dua kali Pagi Kalau kulit kosong Itu Dua Kapsul Malam akan tidur Itu Satu Sehingga Tidur Bisa pulas Heran Yang dulunya Gak bisa tidur Tapi Bisa tidur Hingga sekarang Saya Alhamdulillah Sehat Hingga saat ini Dan saya juga Perkenalkan ini Kepada teman Ada Auri Itu Ada buktinya Namanya Ada Namanya Goko Itu Tinggalnya Ada Di Cawang Saya Kasih Perkenalkan Di Yastrup Ringan Akhirnya Ada Kemajuan Hingga Saat ini Boleh Dibuktikan Disaksikan Itu Ada Namanya Namanya Goko Angkatan Udara Nah Tentunya Saya harapkan Kepada semua Saja Yang Lihat Saya Ini Dan Kata-kata Saya Tolonglah Agar Supaya Kesehatan Anda Terjaga Dan sakit Anda Bisa terawat Maka Minumlah BDO Seperti mana Saya minum Dan itu Kenyataan Ini saya Baik Gatal-gatal Maupun Gula Darah Dan Kolesterol Hingga Saat ini Dan Lucunya Saya Bisa Setir Umur 81 Ini Saya Bisa Setir Sendiri Bener Alhamdulillah Berkat Allah Subhanallah PDO Tetap Jaya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesehatan itu Perlu Semua Penyakit Ada Obatnya Semua Doa Dikabul Oleh Allah Kesehatan Obat Dan Doa Ada Di Sini PDO Halo teman-teman Gue Emel Parefi Sebagai Pekerja Sini Gue Sangat Terima Pekat Ini Amal Kesehatan Gue Maka Dari Itu Gue Mengenai Seperti Anda Dua Ini Dia PDO PDO Ini Adalah Biode Kose Dari Mana PDO Ini Mengandung Minyak Ikan Papu Orgensia PDO Ini Mengandung Omega 3 Omega 6 Dan Omega 9 Oh Iya PDO Ini Selain Bagus Untuk Sehatan Rotak Bagus Untuk Sehatan Tubuh Tidak 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 Terasa Amis Bawa ikan Biasanya Dibadak Tidak Kalau Diyak Pasti Terasa Bawa Amis Ikan Tidak 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 Beradam Dan Masih Di Kebersamaan Dakwah Pada Sore Hari Ini Hari Ahad Hari Ahad Yang Ke 22 Di Bulan Apa ini Bulan Mei Atau Di Bulan Syawal 14 43 Hijriah Eh Mudah-mudahan Bulan Syawal Yang Sesuai Dengan Namanya Semakin Mempercantik Diri Kita Terutama Bukan hanya Cantik Fisik Namun Cantik Amalannya Ini Yang Lebih Penting Dan Waktu Yang Masih Ada Akan Kami Gunakan Untuk Silaturahim Dan Tentunya Kami Mengundang Bapak Ibu Peninggar Pecinta Dakwah Yang Ingin Silaturahim Ingin Paring Dawuh Atau Ingin Menginformasikan Apapun Termasuk Informasi Tentang Keadaan Radio Di Sekitar Bapak Ibu Apakah Bisa Diterima Dengan Baik Atau Mungkin Kemrosok Atau Informasi Yang Lain Kalau Cuaca Suri hari ini Mendung Walaupun Dan tidak Hujan Biasanya Kalau Suri ini Suka Hujan Akhir Akhir Ini Suri hari ini Tidak Hujan Namun Mendung Tipis Mendung Tipis Dan Sambil Akan Kami Bacakan SMS Yang Ada Pada Kesempatan Suri Hari Ini Tadi Yang Sudah Menginformasikan Untuk Kajian Suri Hari Ini Ada Ibu Atau Pak Heru Ada Pak Heru Yang Menginformasikan Kajian Hari ini Ada Bu Heru Juga Ada Ibu Imo Suri Yati Ada Pak Zainuddin Ada Pak Mas Duki Ada Bu Warni Yang Alhamdulillah Jazakum Harap Ustaz Atas Mangkulannya Radio Suara Celing Ada Ibu Warsi Alhamdulillah Hadir Mencari Ilmu Biar Paham Dan Duhur Surganya Amin Mudah-mudahan Kemudian Juga Ibu Rohmat Atau Ibu Ya Rohmat Di Cilensi Sana Assalamualaikum Ustaz Alhamdulillah Atas Mangkul Hadisnya Ada Ibu Sri Wati Juanda Yang Assalamualaikum Alhamdulillah Bogor Hadir Alhamdulillah Jazakum Atas Apa itu Pemangkulan Hadisnya Ada Ibu Anni Abbas Yang Membagi Link Untuk Link Youtubenya Ada Pak Martoh Yang Juga Mensyukir Alhamdulillah Jazakum Alhamdulillah Ada Ibu Imas Kumariyah Alhamdulillah Jazakum Alhamdulillah Atas Mangkulan Hadis Dan Penjelasan Serta Doanya Kemudian Kemudian Ada Ibu Anni Abbas Jazakum Alhamdulillah Khairan Kami Buka Lentilpon Atau Barangkali Yang Ingin Paring Dawuh Di Kebersamaan Pada Sodeh hari ini Di Semangga Akan Lentilpon Sudah Kami Buka Atau Yang Ingin SMS Dipersilahkan Dan Juga Kita Informasikan Dari Sekarang Untuk Rencana Rencana Yang Sudah Sama-sama Kita Sepakati Insya Allah Kita Akan Mengadakan Halal Bihalal Yaitu Sekaligus Pembukaan Mulai Pengajian Radio Samhan Yang Sempet Pakum Hampir Dua tahun Bahkan Dua tahun lebih Dua tahun 6 Insya Allah Mulai Nanti Tanggal 5 Juni 5 Juni Berarti Kira-kira Dua minggu Lagi Ya Dua minggu Ya Pokoknya 5 Juni Dua minggu Dua minggu Lagi Kami Nenggu Kehadiran Bapak Ibu Selain Selaturahim Halal Bihalas Dan sekaligus Dilanjutkan Nanti dengan Pengajian Awal Mengawali Pengajian Yang selanjutnya Nanti Insya Allah Kalau Memang Sudah Aman Kita Melakukan Pengajian Insya Allah Rutin Setiap Hari Minggu Mulai Pukul Sembilan Sampai Selesai 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 itu Biasanya Setengah Setengah Dua belas Sampai Selesai Dan ini Penting Pengajian Sangat langsung Penting Karena kalau Pengajian Yang Lewat Udahara Itu Kadang-kadang Ada Hal-hal Yang Mungkin Tidak Bisa Kita Sampaikan Di udara Mungkin Tidak Bisa Kita Bahas Di Udara Perlu Ada Pembahasan Yang Khusus Di Pengajian Tatap Muka Langsung Itulah Kita Bisa Membahas Hal-hal Yang Tidak Bisa Kita Sampaikan Di Pengajian Atau Di Acara Dakwah Yang Bersifat Umum Ini Yang Perlu Kita Kenapa Kami Mengharapkan Kehadiran Bapak Ibu Di Pengajian Radio Samhan Samhan Silah Kita Juga Bisa Paling Tidak Mengukur Nah Kalau Tidak Langsung Bisa Ngukur Oh Ini Kepahaman Sholatnya Bagaimana Kepahaman Wudunya Bagaimana Sehingga Nanti Kalau ada Amalan Amalan Yang Bersifat Praktik Dipraktikkan Benar Oh Wudhu Itu Seperti Ini Oh Sholat Itu Seperti Ini Karena Dengan Kata-kata Kadang-kadang Susah Baga Butuh Dipraktikkan Atau Di Dalam Bagaimana Cara Meramut Jenazah Pahamanya Kita Sudah Kaji Di Dalam Apa Itu Janaes Bagaimana Cara Mem Kafani Jenazah Bagaimana Memandikan Jenazah Ini Ini Butuh Dipraktikkan Dipraktikkan Maka Di Pertemuan Pengajian Ini Sangat Penting Sekali Sangat Penting Sekali Penting Penting Sangat Penting Sekali Maka Tentunya Ya Mudah-mudahan Diawali Nanti Tanggal 5 Juni Dan Bisa Terus Rutin Kita Laksanakan Sehingga Ya Tadi Ibadah Kita Secara Teori Dan Praktik Bisa Pas Dengan Seperti Apa Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah S.A.W Karena Kalau Kita Beramal Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Dicontohkan Oleh Nabi Ini Akan Ditolak Akan Ditolak Man Amilah Amalan Laisa Alaihi Amrunah Wahu Radun Barang Siapa Yang Beramal Yang Tidak Ada Contoh Dari Ko Nabi Maka Akan Ditolak Dimana Perasaannya Kita Sudah Beramal Capek Capek Kemudian Amal Kita Ditolak Di dunia Ini Saja Kita Beramal Atau Berbuat Mengerjakan Sesuatu Terus Tidak Dianggap Sudah Kecewa Kecewa Apalagi Amal Ibadah Kita Butuh Waktu Pengorbanan Kemudian Tolak Rugi Besar Maka Jangan Sampai Kita Amal Kita Ditolak Karena Apa Kita Tidak Memahami Tidak Memahami Tidak Pas Dengan Apa Yang Dicontohkan Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Maka dari itu Bapak Ibu yang kami hormati Sekali lagi Di tanggal 5 Juni nanti Monggo Ditunggu Wah keburu Oleh-olehnya udah habis Ya gak apa-apa Nanti beli oleh-oleh lagi Ya gak apa-apa Yang penting Datang Syukur-syukur Lampasuk ada yang Masih punya Oleh-oleh Yang dari Purwokerto Mbak Jumasan Wah Lelanya Membawa Kelanting Ya silahkan Atau Membawa Tempe Menduan Ya silahkan Mungkin dari Mana ya Kalau yang Khas dari Jawa Timur Ponorogo Ponorogo Maksudnya Membawa Ini reyok Enggak Ya apalah Umpamangka Yang penting Hadir Di acara Halal-Bihalas Sekaligus Pengajian Radio Samhan Baik Bapak Ibu Yang kami hormati Peningkar pecinta Jawa Dimanapun Saat ini Bapak Ibu Kinasutri berada Kebersamaan kita Yang sudah kita Sama-sama Menyatu Tadi mulai Pukul Setengah Lima Sampai Saat ini Akan Sekiranya Akhiri Dan Kita informasikan Untuk Hari ini Adan Maghrib Pukul Tujuh belas Lebih Empat puluh Enam Menit Maka Sebentar lagi Akan kita akhiri Sembari menunggu Kumandannya Adan Maghrib Namun sebelum Kami akhiri Barangkali Dalam Kami menyampaikan Materi Yang Tadi Kita Sampaikan Ada Hal-hal Yang sekiranya Tidak Tidak Berkenan Kami Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Dan tentu Doa kita Semuanya Mudah-mudahan Kita Dipertemukan Di dalam Media Cara Da'lah yang lain Dalam keadaan Yang aman Sehat Selamat Lancar Dan Barokah Dan Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh